ini berikutnya ada Honda Accord yang terbaru, kolam putih ini untuk kampung dia full LED ya, ini DRL nya, nah ini bakal ketawar LED di sini pokoknya juga LED dengan ada kondosensor ini green nya ada aksen bergegosi campur chrome di bagian bawah juga ada chrome sedikit dengan ada motor sangat kawan tapi tidak ada lubangnya nah ini velg depan dia cakram frame nya, ini seperti warna metal ya dia, motif seperti bintang nah ini velg belakang frame nya sudah cakram, nah ini handle sudah chrome ya, dia dengan ada list window chrome penuh sampai ke atas ini lampu belakang nya, ini kenapa dia gede sekali ya, di sebelah kanan, nah ini ada list chrome di bawahnya, lampu belakang, ada parking sensor kita gunakanlah tidak harus menggunakan lampu belakang ke Some range tiri ada aksen woodpanel dengan handle chrome ini warnanya Beats nah ini ada door pocket dengan cup holder ini speaker nya ini tampilan dashboard ini ada woodpanel ini buat touch penyimpanan ada lampunya dia nah ini sun visor dengan kaca tapi nggak ada lampu ini bagasinya luasnya luasnya luas sekali ini ada aksen silver ini ada tempat buat CD slot CD ini touchscreen dia ini ada default kedepan belakang ada tampilan berglossi dengan penyimpanan ini touch final ya ini nah ini power rotate nya terus bunyi dengan ada tempat penyimpanan ini juga ada aksen berglossi dia luar silver pinggirannya ini tempat penyimpanan ini konsol tengah nah power rotate nya dia di dalam ada colokan HDMI dan USB juga tempat kacamata nah ini lampu kabin depan ini status open engine nya warna merah di sini kita lihat bagian belakang jadi dia tidak tirai kasa ya dia tapi di tak manual seperti itu ini door trim nya seperti depan lampu juga dia bawahnya kita pilih kursi belakang nah ini ada armrest dengan ini buat cup order nih atau buat tempat penyimpanan ini pengatuan head unit depan bisa dikontrol dari sini nah ini ada AC juga dengan ada tapilan berglossi yang bisa dikontrol dari kantong kangguru dari lampu kabinet dari kiri kanan ya rumah tengah sini seperti itu ini mungkin akses juga ke belakang dia nah itu bisa jadi ke bagasi nyatu jadi kalau anda lupa taruh barang di belakang terus mau ambil bisa dari tengah ini ada tiraik kasa juga yang bisa dikontrol dari manual ada kamera mundur ini bagasinya oke nah ini ada tuas buat tripet kursi di belakang baris belakang maksudnya ini bagasinya itu tadi buat akses dari kursi tengah ini ada cantolan juga sini nah ini bar serep di bawah ya dia ini bagian no trim depan kiri kanan ini ada di track spion dengan elektrik mirror nah ini window lock central lock atau window di depan kiri kanan aja nah ini speedometer nya dia warna putih pinggirannya nah ini setir 4 palang ada akses drogosi di sini juga daun panel nya ini pengaturan head unit ini I made cross control ini sebelah kanan ini ada pedal shift dengan pengaturan wiper ini head time nya sini nah ini pederasi AC depan ada wood panel 30 manualnya ini kap mesin ini dia nah ini bagasi sama kap mesin di bawah nah untuk pengaturan kursi dia elektrik ya dia maju mundur sama depan atau naik turunnya nah ini tampilan dashboard nah itu juga ada tombol buat kursi yang sebelah kiri depan buat maju mundur dan pembahin kursinya skn review saya tentang old new akut dari honda jika anda suka dengan video ini silahkan like dan subscribe terima kasih